Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik sapoku Hari ini kita akan Menguras Burayak Nah umurnya 16 hari Karena dia Lahirnya di Tanggal 9 Bulan 11 Sedangkan sekarang Tanggal 27 Baik sapoku Kenapa kita kuras Karena Banyaknya kendala Dimana teman-teman Breeder lain Mendapatkan Satu Musibah Dimana ikan-ikan sekarang itu Sangatlah Ini Sangatlah berbahaya Dalam artian Dalam artian Di cuaca dingin ini Banyak teman-teman yang lain Yang mengalami Ikannya pada mati Itu bukan hanya burayak Tapi malah ikan juga indukan Dari Teman-teman yang lain Nah disini kita Langsung beranikan kuras saja Sepo Ini Untuk mengantisipasi Karena Disini airnya Begitu Kotor Terus Suhunya juga Ini airnya Sangat dingin Dan Takutnya nanti Membahayakan burayak itu sendiri Seperti burayak kita yang dulu Bukan Ada di video ini Disamping Dia itu sudah Ditelan sama Kondisi alam Sepo ya Dari Sang jantan Nemo Satu pair Dan Kuntainya juga Satu pair Burayaknya habis Dan Alhamdulillah Yang crossingan disini Hasilnya masih ada Sebenarnya bisa kita lihat Itu Ini dia Sepo ya Jadi Maka dari itu Kita langsung kuras saja Sepo Semoga Kedepannya ini Bisa Tunggu Dan sehat Karena ini adalah Salah satu Ikan perdana kita Yang kita crossing Baik Sepo Kalau gitu Kita kuras saja Langsung ya Baik Sepo Ini dia Sudah kita kasih pindah Alhamdulillah Sempat juga kita Hitung Hitung Ya Kurang lebih dari 100 ekor Yang tersisa Kalau burayak dari Nemo Dan Kuntai Atau yang kuning itu Sudah tidak ada lagi Yang kita progress Gitu Sepo ya Semuanya di Kena Sama kondisi alam Cuaca dingin Jadi Kita akan rawat Kedepannya lagi Yaitu Ini dia Burayak Yang kita crossing Dari Jantan Yellow Bass Yang kuning Dan Betinanya Adalah Cooper Ini dia Sepo ya Nah Jadi sebelum kita Pindahin Sepo Kita sudah Siapkan air Airnya itu adalah Air Ketapang Yang sudah Kita ekstrak Terus Pakai garam Sebentar lagi Kita akan kasih Pakan Berhubungan ini Hujan Kutir Tidak ada Jadi Alhamdulillah Untung Kita sempat Progress Atau Kasih Menetas Artemia Jadi kita kasih Artemia Saja Sepo ya Baik Sepo Ini dia Artemianya Yang sudah Kita Bersihkan Dari Cangkang Ya Jadi kita Kasih Aja Artemia Buat Buraya Kita Karena Sekarang Kutirnya Tidak ada Hujannya Deras Jadi Kutirnya Itu Ikut Hanyut Jadi Untuk Musim Sekarang Ini Sepo Khususnya Di Daerah Kami Ini Kita Harus Perhatikan Semua Ikan Soalnya Musim Dingin Sudah Masuk Jadi Mesti Kita Ini Setiap Waktu Harus Kita Cek Kondisi Ikan Kita Karena Bukan Burayak Saja Yang Bisa Ini Bisa Koit Biar Indukannya Juga Bisa Juga Kena Karena Faktor Suhu Oke Sopo Ya Ini Sudah Kita Pindahkan Burayaknya Kita Kuras Kita Antisipasi Biar Mereka Itu Dapat Air Baru Sikit Baru Suasana Baru Terus Bersih Bersih Ya Ini Sudah Pada Makan Sepo Ya Sudah Pada Makan Oke Baik Sepo Terima kasih Sudah Menonton Channel PPB Tagapi Jangan Lupa Di Like Subscribe Di Comment Dan Dinyalakan Notifikasinya Thank you For Watching Salam Cupang Lopers Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima